Belajar catur bagaikan merajut pikiran, setiap langkah adalah benang-benang halus, meski terkadang terlihat rumit dan sulit, abar dan semangat akan membawa kemenangan Janganlah gentar saat lawan mengancam, sebaliknya, lihatlah sebagai kesempatan, seperti ratu yang menggerakkan dengan anggun, kreativitas kita mengukir takdir sendiri Belajar catur mengajarkan lebih dari permainan, ia membuka pintu menuju pemahaman diri, dengan semangat dan tekat yang tak tergoyahkan, kita melangkah maju, meraih kemenangan sejati Sebagai ilustrasi kita akan berikan sebuah contoh, E4, pion E5, F3, dan hitam melanjutkan kuda F6, tanda perkenalan, Rusia Game Langkah ini sangat cukup beresiko bagi yang belum bisa memahami trik dan teori pemecahan ini Tapi kita harus menerima hal paksaan itu, ketika lawan menjawab langkah tersebut Kunci untuk memahami teori ini, jika anda bermain sebagai putih, kuda hitam jangan sempat berada di petak E4, itu kunci yang paling utama Biar kita berikan pemahaman agar anda tidak akan pernah kalah lagi, jika bertemu pembukaan seperti ini, sedikitnya bisa membantu permainan saudara Contoh langkah paling populer dari putih di posisi ini, kuda makan pion Juga bisa anda tempuh pion ke petak D4, kuda makan pion, juga dilanjutkan kuda makan pion D3, kuda kembali Emang permainan di atas papan masih tergolong imbang Hanya saja kita sedikit memiliki sebuah ganjalan kuda hitam yang berada di petak Sangatlah mengganggu Oke, disini kita fokus dengan jawaban yang paling populer, kuda makan pion Petrov Defense, disini kita akan ulas pilihan terbaik dari hitam, dan langkah yang salah, begitu juga dengan sebaliknya Pilihan terbaik dari hitam pion D6, selain dari situ langkah lemah Yang pertama kita periksa lawan respon, kuda makan pion Ini adalah langkah yang sangat lemah Langkah ini pernah digunakan Hikaruna Nakamura saat berhadapan dengan Magnus Carlsen Dan permainan dimenangkan oleh Magnus Carlsen Disini cuma ada satu jawaban pilihan terbaik dari hitam Yaitu menteri E7 Selain dari situ bahkan bisa dibilang langkah blunder Contoh kalau dia balas kuda F3 Tentu kuda C6 forking raja dan menteri Tentu langkah selanjutnya menteri akan jatuh Atau juga kuda ke petak D Hal itu juga sama saja menteri akan jatuh Yang kedua kita periksa disini hitam melanjutkan Pion D5, menambah perlindungan dengan kuda Yang perlu anda perhatikan kembali kalau di posisi ini saudara melanjutkan pion D4 Melakukan hal yang sama Kuda yang berada di petak D4 sangatlah Mengganggu sekali untuk perkembangan perwira-perwira kita Walaupun kita berkata Tapi, kita juga mempunyai kuda di petak E5 Yang mengganggu perkembangan perwira-perwira hitam Tapi, yang menjadi sebuah kendala di posisi ini Menteri kita berada di petak E7 Yang menghalangi gajah terang Coba kita lihat perbedaan yang tadi Perbedaannya menteri tidak berada di petak E2 Kalaupun anda berpikir ke depan di posisi ini Akan menukarkan gajah terang dengan kuda yang berada di petak L Dan itu justru mengakibatkan kesalahan yang sangat fatal Nanti kita akan ulas semua satu persatu Biar anda lebih memahami kunci dengan pembukaan Rusia Game Langkah terbaik di posisi ini Harus dibalas pion, kalau kuda melangkah Tentu langkah selanjutnya juga menteri hitam akan jatuh Kalau gajah E6 Tentu pion makan kuda tentu itu terjadi Hanya bagi manusia yang tidak mengerti langkah catur Kita lihat jawaban terbaik dari hitam dengan menteri E7 Pion makan kuda menteri makan kuda pion makan pion pertukaran menteri Dan putih unggul satu pion tanpa kompensasi apa-apa Mari kita masuk di langkah keempat dengan jawaban populer dari hitam menteri E7 Menteri makan kuda D6 D4 Pion makan Pion makan pion Kuda C6 C3 Menteri makan pion Pertukaran menteri Kuda B4 Raja D8 Sampai di langkah ke-10 permainan masih tergolong imbang Hanya saja hitam kehilangan hak rokadeh Penjelasan yang kedua Mungkin banyak bagi pemula yang sedikit kurang paham Kenapa tidak gajah D6 Sehingga dapat melindungi pion master Kembali lagi dengan soal pemahaman teori Contoh Kuda makan gajah pion E3 F5 Rokadeh panjang Sehingga pion di petak D6 termaksud lemah Yang terpisah dengan bidak-bidak yang lain Selain itu putih juga memiliki dua gajah Saya ingatkan kembali untuk sekian kalinya Kalau gajah lebih kuat ketimbang kuda Kalau permainan sudah terbuka Berbeda cerita kalau permainan tertutup Sedangkan itu pun Harus anda pertimbangkan lebih hati-hati Untuk menukarkan gajah dengan kuda Mari kita periksa skenario ketika lawan Menyamakan langkah di atas papan Pada posisi ini Langkah terbaik dari hitam semestinya adalah pion D6 Selain itu Bisa dianggap sebagai kesalahan yang cukup fatal Sebagai contoh Jika hitam melanjutkan dengan kuda C6 Menyerang kuda dua kali Putih tentu tidak bisa memakan kuda Karena ancaman terhadap menteri yang akan jatuh Terkadang orang merasa bahwa langkah ini sama saja Tetapi sebenarnya Mungkin tidak menyadari perbedaannya Sebagai pemahaman lebih lanjut Mari kita perbandingkan dengan contoh pion D4 Diikuti oleh kuda C3 Yang menghasilkan pertukaran pion dan menteri Jika dilihat sekarang Posisinya sama seperti saat hitam melangkah pion D6 Untuk mengusir kuda Perbedaan ini penting untuk dipahami sebagai seorang pecatur Dan seringkali menjadi kegagalan dalam analisis pemain menengah Ini mengandung opsi perbedaan Dan di dalamnya Anda mungkin telah melewatkan kesempatan terbesar Mari kembali ke belakang ke posisi ini Di mana kita sebelumnya melanjutkan dengan kuda C3 Jika Anda membatalkan niat untuk langkah tersebut Perhatikan kedua gajah yang dapat Anda gunakan Untuk mengeliminasi hitam Karena hitam belum dapat mengambil kembali kuda Dengan gajah G5 tempo menyerang menteri Hitam memiliki dua pilihan jawaban Pion F6 atau menteri E6 Kita periksa jika hitam melanjutkan dengan E6 Diikuti oleh gajah C4 yang menyerang menteri Setelah serangkaian langkah Lawan berakhir dalam situasi yang mengenaskan Dari sini mungkin lawan mulai menyadari Kalau dia lagi berhadapan sama naga yang berbeda Pertimbangkan juga jika hitam mencoba melanjutkan dengan pion F5 Menyerang menteri Dan gajah F7 Hal ini juga sama saja hitam tewas dalam waktu yang begitu cepat Kembali sedikit ke belakang lagi Langkah satu-satunya untuk hitam di posisi ini adalah Melanjutkan dengan pion F6 Menyerang gajah Jawaban yang berbeda adalah gajah B5 Yang mengunci kuda Setelah serangkaian langkah Menteri makan benteng Pion makan gajah Jelas di atas papan putih unggul posisi Selain unggul kualitas Yang begitu jauh dalam permainan ini Mari kita kembali sedikit ke belakang Di posisi ini tentu pion F6 Tidak bisa makan kuda Karena ancaman gajah makan menteri Mohon diperhatikan papan catur dengan baik saudara Coba kita periksa pilihan terbaik dari hitam gajah D7 Langkah penting kuda C3 Setelah pion makan kuda D4 menyerang menteri Tempo menyerang pion C7 Ancaman forking raja dan benteng Menteri D8 melindungi pion dari ancaman kuda Pion makan pion Setelah pion makan Pion E6 menyerang gajah Memaksa gajah C8 Menteri F5 ancaman skatmat Menteri D6 memberi ruang bagi raja Dan rokade panjang Lagi-lagi ancaman forking raja dan menteri Di petak F6 Langkah terpaksa dari hitam gajah makan pion Benteng E1 kembali mengunci gajah Rokade panjang Setelah benteng makan gajah Kembali menyerang menteri C4 Benteng C6 skat Setelah raja melangkah Benteng makan menteri Jelas di atas papan Kalau sudah tidak ada lagi harapan kemenangan bagi hitam Mari kita lihat kalau hitam melanjutkan pilihan terbaik di posisi ini Kuda makan pion Ini sudah sempat terlambat nasi jadi bubur Karena Gajah makan gajah skat Menteri makan gajah dan dilanjutkan gajah makan Tentu pion G Tidak bisa makan gajah Karena ancaman kuda makan pion forking raja dan menteri Gajah D6 Dan dilanjutkan gajah makan kuda Rokade pendek Gajah makan gajah Benteng E8 kuda E7 skat Raja H8 Kalau kita lihat pelan-pelan Di atas papan setelah sampai di posisi ini Kawan dan putih unggul satu benteng Kalau kita kalkulasi hitam Hanya melakukan kesalahan dengan menyamakan Langkah yang tidak bisa seumpamanya disama-samakan Tentunya Ini menjadi sebuah opsi Pelajaran bagi saudara Sebagai seorang pencatur Agar tidak menyamakan Langkah di atas papan Hal itu bisa saja terjadi Menurut perjalanan situasi di atas papan Sedangkan itu pun Harus lebih hati-hati Mohon disimak Dan dipahami apa yang saya katakan Mari kita kembali dengan kesalahan Yang saya maksud kuda hitam Berada di petak E4 Suatu pemahaman penting Untuk memahami kunci dalam permainan Rusia Game kuda hitam Yang ada di petak E4 Contoh biar saya jelaskan Sambil berjalan Kalau di posisi ini hitam langsung Mendorong pion dia ke petak D5 Bisa dibilang posisi putih Masih dalam keadaan aman Tapi Kita berbicara agar kita Tidak terlalu berharap Lawan melakukan sebuah kesalahan Sehingga saudara perlu Antisipasi hal tersebut Contoh hitam melanjutkan Terlebih dahulu pion D6 Memaksa kuda kita harus kembali Ke petak F3 Lalu pion D5 Suatu pemahaman yang salah Apabila disini Anda ingin menukarkan gajah terang Dengan kuda Yang berada di petak E4 Itu justru mengakibatkan Kesalahan yang cukup serius Biar kita periksa Apa dampak resiko Di balik pemikiran tersebut Rokade pendek juga hitam Melakukan rokade pendek Lalu Anda langsung Menukarkan gajah dengan kuda Anda harus bisa perhitungkan Setelah pion makan gajah Tempo menyerang kuda Sehingga dalam pertempuran ini Kita telah kalah satu langkah Lalu Anda mencoba Mencari jalan alternatif Dengan kuda D7 Menyerang pion E4 Justru ini semakin salah Contoh pion F5 Melindungi pion C3 Dan menteri H4 Ancaman skatmat G3 Menteri H3 B3 F5 Di atas papan hitam Menggunakan keuntungan tempo Untuk menyerang di sayap raja Dan sudah tidak ada lagi Langkah yang relevan Agar bisa memperpanjang permainan Kalau kita masih mencoba Kuda E3 Benteng F5 Ancaman benteng ke petak H4 Pion makan benteng Dan setelah gajah makan Langkah selanjutnya Putih akan tewas Inilah yang saya maksudkan Tadi dengan pembukaan Rusia game Kuncinya Kuda hitam Jangan sempat berada di petak E4 Mungkin kunci hal tersebut Tidak begitu rumit Untuk dihafal Sehingga bisa Anda usahakan Mengantisipasi Agar kuda hitam Tidak berada di petak tersebut Yang saya maksudkan Mari kita kembali Di langkah sebelumnya Kalau di posisi ini Anda mengurungkan niat Anda Untuk melakukan rokadeh Justru melanjutkan kuda E5 Ini malahan kesalahan Yang semakin fatal Karena setelah kuda C6 Menyerang kuda 2 kali Lalu Anda melanjutkan Pion F4 Dan semakin salah Karena setelah Menteri H4 skat Kalau raja melangkah Tentu putih akan skat mat Yang kedua jalan Satu-satunya dari putih Pion G3 Dan kuda makan Pion tempo menyerang benteng Ini yang saya maksudkan Kekuatan kuda hitam Yang berada di petak E4 Mohon disimak Dan dipahami Karena Saya hanya bisa membantu Untuk menjelaskan Setiap kunci Setiap opening catur Yang sangat perlu Anda pahami Kuda F3 Menteri E7 Raja F2 Kuda makan benteng jelas Di atas papan hitam Unggul kualitas Selain sayap raja Juga mengalami kerusakan Struktur bangunan Buah-buah putih Sebagai kelanjutan isi Dalam video ini Silakan klik video Yang muncul di layar Handphone Anda sekarang ini Sekian dan terima kasih Salam sejahtera Bagi kita semua penggemar dunia catur Bagi Anda yang baru bertemu Dengan channel Master Catur Indonesia Jangan lupa subscribe Dan aktifkan loncengnya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton